Karyawan Masjid Seizayed Solo Mogok Kerja, protes Satpam dipecat. Masjid Raya Seizayed Solo seakan tak pernah jauh dari masalah dibawah kepengelolaan manajemen saat ini. Yang terbaru, masjid yang seluruh dana operasionalnya ditanggung oleh pihak Uni Emirat Arab ini, diwarnai ratusan karyawan Mogok Kerja. Mereka berunjuk rasa untuk bersolidaritas atas S, seorang Satpam Masjid, yang tiba-tiba dipecat manajemen. S dipecat karena menerima uang tip dari jemaah yang datang. Saat menerima tip ini, ada seseorang yang memvideokan. Lalu, video itu dilaporkan keatasannya. S mengungkapkan, tips yang diberikan oleh jemaah itu berkisar 5 rupiah ribu. Pimpinan dapat video dari seseorang. Ini gimana Satpam dapat tips? Setelah dapat video hari itu juga saya dikeluarkan, kata S, saat ditemui. Padahal, sebelumnya, tidak ada larangan dari manajemen menerima tips dari pengunjung, selama tidak meminta. Mereka juga tidak boleh memasang tarif. Kalau dikasih ya diterima, jangan meminta atau pasang tarif, jelasnya. Uang dari tips tersebut pun dinikmati bersama karyawan lain. Dan hasil dari uang itu dikumpulkan buat bareng-bareng. Buat dana sosial, tuturnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih.